Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah memberangkatkan korban First Travel untuk umroh, karena seluruh aset First Travel sudah disita untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan. Pimpinan DPR RI menerima laporan berkala Lembaga Ombudsman Republik Indonesia terhadap kinerja pelayanan publik kementerian dan lembaga negara selama tahun 2019. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bisa mengatasi banjir bersama-sama. Hal tersebut harus dilakukan mengingat situasi banjir yang ada saat ini sudah semakin parah. Hai hai, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari Senin 2 Barat 2020? Kembali kami hadir dalam suara Parlemen Pagi menghadirkan informasi seputar aktivitas dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan apa kabar Anda di awal pekan di bulan Barat tahun 2020 ini? Kita berharap dalam keadaan sehat dan juga mungkin bagi masyarakat ataupun juga saudara-saudara kami yang berada di sejumlah daerah ya mungkin masih tergendang banjir. Kita harapkan segera surut dan mungkin juga sebagai antisipasi untuk terus melakukan waspada karena kita ketahui bahwa BMKG masih memprediksi bahwa di bulan Maret ini masih akan ada hujan dengan intensitas ataupun juga sedang hingga tinggi. Dan juga mungkin ini yang juga perlu Anda waspadai terkait dengan bagaimana nih penyebaran virus corona yang juga sudah hadir ataupun juga beberapa negara sudah mengkonfirmasi ada sejumlah warga negaranya yang meninggal akibat dari virus corona tersebut. Salah satunya nih di Iran yang sudah mencapai 54 orang dan juga di negara tetangga kita yang ini Thailand. Nanti kami akan membahas terkait dengan bagaimana nih sampai sejauh ini di tanah air ataupun juga di Indonesia belum ada ataupun juga salah satu warga negara ataupun juga yang terindikasi ataupun juga positif terkena dengan virus corona. Sejauh mana nih antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita nanti akan membahasnya di segmen akhir. Dan juga sebagai informasi bahwa anggota DPRD sedang memasuki masa reses hingga kurang lebih pada tanggal 22 Maret 2020 nanti akan kembali lagi hadir di gedung DPR RI Senayin Jakarta. Kita akan awali suara parlamen pagi dengan berita pertama ini terkait dengan bagaimana Komisi 8 mendorong pemerintah untuk berangkatkan korban first travel. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah memberangkatkan korban first travel untuk umroh karena seluruh aset first sudah disita untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan. Kita simak informasi yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI menerima audiensi para korban first travel didampingi pengacaranya di gedung Nusantara II DPR RI Senayin Jakarta baru-baru ini anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menuturkan kasus first travel sudah cukup lama dan sudah diputuskan bahwa aset first travel diambil alih oleh pemerintah. Selain itu, Menteri Agama juga sudah menyatakan bahwa seluruh dari jamaah yang menjadi korban akan diberangkatkan. Lisda menyampaikan, para korban yang sudah lunas membayar harus segera diberangkatkan dan jika calon jamaah umroh sudah meninggal dunia, bisa digantikan oleh ahli waris atau orang lain yang ditunjuk. Ia menambahkan dari 63 ribu korban first travel, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk memberangkatkan mereka. Dalam hal ini, tentu kita berupaya bagaimana saudara-saudara kita ini yang memang betul-betul membutuhkan, yang ingin kebayitullah ini dapat diberi kemudahan. Dalam hal ini tentu kita berharap bahwa negara mengambil aset tersebut sehingga juga dapat memikirkan jamaah-jamaah yang menjadi korban ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengaku prihatin atas kasus tersebut. Oleh karena itu, Komisi 8 akan meminta solusi kepada pemerintah menunjuk beberapa biro travel untuk membantu menangani keberangkatan umroh para korban, dan jika memungkinkan, meminta bantuan pada beberapa CSR perusahaan BUMN. Nanti melalui Kementerian Agama, kita harapkan nanti bisa menunjuk beberapa biro travel perjalanan umroh dan haji untuk menanganinya. Dan kita juga minta partisipasi daripada biro-biro travel tersebut untuk membantu keberangkatan mereka. Fitian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menuturkan bahwa kasus first travel sudah cukup lama dan sudah diputuskan bahwa aset first travel diambil oleh Ali oleh pemerintah. Selain itu, Menteri Agama juga sudah menyatakan bahwa seluruh dari jamaah yang menjadi korban akan diberangkatkan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengaku prihatin atas kasus tersebut. Oleh karena itu, Komisi 8 meminta solusi kepada pemerintah untuk menunjuk beberapa biro travel untuk membantu menangani keberangkatan umroh para korban. Dan jika memungkinkan meminta bantuan pada beberapa CSR perusahaan BUMN. Kita harap sekali lagi bahwa ini angka yang juga cukup besar terkait dengan bagaimana korban dari first travel dan juga banyak sekali mungkin juga masyarakat yang sudah menabung cukup lama dan juga mengisikan sebagian uangnya untuk bisa beribadah umroh. Kita harap sekali lagi dengan dukungan Komisi 8 untuk terus mendesak pemerintah dalam hal ini untuk bisa memperangkatkan banyak sekali ini kalau misalnya kita membahasakan dengan korban dari first travel. Kita beralih ke berita kedua, DPR terima laporan kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Pimpinan DPR RI menerima laporan berkala Lembaga Ombudsman Republik Indonesia terhadap kinerja pelayanan publik, kementerian, dan juga Lembaga Negara selama tahun 2019. Kita simak informasi selengkapnya terlebih dahulu berikut ini. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Rahmat Gobel, dan Sufmi Dasko Ahmad menerima laporan kinerja Ombudsman RI tahun 2019 yang diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dalam pertemuan, Ombudsman menyampaikan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga. Ombudsman akan fokus pada beberapa Kementerian Lembaga yang memang perlu diawasi tanpa mengabaikan laporan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendorong agar Ombudsman fokus untuk meningkatkan kinerja pengawasannya ke depan. Berkenaan dengan laporan berkala dan berkala keperintah undang-undang dalam mengerikan suatu laporan setiap berkala-perkala dan juga memfokuskan beberapa kinerja-kinerja salah satunya disampaikan oleh Pajuan Budi dan Pajuan Budi menyampaikan sendiri berkenaan dengan hal-hal bagaimana laporan ini bisa bermanfaat bagi peseran. Aziz berharap instansi penyelenggara pelayanan publik dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Untuk itu, Ombudsman perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar fungsi pengawasan bisa efektif. Sehingga daya efektif dan efisiensi itu benar-benar bisa dirasakan jadi pemanfaatan fasilitas anggaran yang diberikan oleh negara bisa terimplementasi di laksana-laksana. Nah itu, bahkan Pak Ripai sebagai itu. Haryadi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPRR, Aziz Samsudin ini mendorong agar Ombudsman fokus untuk meningkatkan kinerja pengawasannya ke depan untuk itu perlu didukung untuk mengekretikkan serta mengefisiensikan kinerjanya. Aziz berharap bahwa instansi penyelenggara pelayanan publik dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Untuk itu, Ombudsman perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar fungsi pengawasan bisa lebih efektif. Kita harapkan sekali lagi juga bahwa Ombudsman bisa bekerja dengan maksimal untuk terus menguasi sejumlah lembaga-lembaga pemerintahan untuk benar-benar atau juga kesuai dengan tugas dan juga fungsinya dan nantinya bisa menjadi salah satu lembaga pengawasan yang bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat dan akhir. Kita beralih ke berita ketiga perlu sinergi semua pihak untuk atasi banjir. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pastinya masyarakat untuk bisa mengatasi banjir bersama-sama. Hal tersebut harus dilakukan mengingat situasi banjir yang saat ini sudah semakin parah. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya berikut ini. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bisa mengatasi banjir bersama-sama. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya di Kedul Nusantara DPR RI Jakarta. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, mengatakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan banjir di Jakarta adalah dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam penanganan banjir di daerah aliran sungai Ciliwung. Nah untuk menata pemukiman di sekitar kiri kanan ini supaya nanti infrastruktur pemperbaikan sungai ini bisa dilakukan kan harus merelokasi penduduk dan seterusnya. Nah warga ini kan wilayahnya DKI Jakarta keundangan pemerintah daerah DKI Jakarta. Sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu memang wajib hukumnya kalau untuk penanganan sungai yang melintasi dua provinsi seperti ini. Lasarus juga meminta kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga lingkungan agar bisa terhindar dari banjir. Ia mengingatkan, jika semua pihak bisa mengambil bagiannya masing-masing maka penanganan banjir akan cepat dan mudah untuk dilakukan. Oh iya perlu masyarakat contoh buanglah sampah pada tempatnya kemudian drainase yang ada di lingkungan masing-masing ini kerjakanlah gotong royong, jangan tunggu pemerintah ya bisa kita kerjakan-kerjakan mengurangi sampah plastik, ya kan berperilaku hidup bersih dan seterusnya itu penting kalau kita semua ini mengambil bagian kita semua minimal di lingkungan kita sendiri tidak banjir. Ila Dantegar, TVR Parlemen melaporkan Komisi 5 DPR RI Lasarus ini mengatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan pencegahan banjir di DKI Jakarta adalah dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah termasuk dalam penanganan banjir di daerah aliran sungai Ciliwung. Lasarus juga meminta kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga lingkungan agar bisa terhindar dari banjir. Ia mengingatkan jika semua pihak bisa mengambil bagiannya masing-masing maka penanganan banjir akan cepat dan juga mudah untuk dilakukan. Seperti yang diketahui juga bahwa Komisi 5 waktu berapa lama ini ataupun juga mengundang Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Jawa Batri Tuan Kamil untuk membahas bersama-sama bagaimana cara mengatasi dan juga mengantisipasi banjir namun kedua Gubernur Tegut tidak hadir kita harapkan nantinya ataupun juga ke depannya ini bisa dilakukan secara bersama-sama Komisi 5, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk membahas secara mengatasi maupun juga menghindari dari banjir tersebut ya kita sudah 3 berita utama sudah kami bacakan nanti kami akan kembali lagi dengan headline surat kabar pastikan Anda jangan kemana-mana tetap saksikan suara Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang masih terus terjadi di sejumlah negara terkait dengan bagaimana waspada terkait dengan virus corona ini bisa anda saksikan di sejumlah negara trompas terkait dengan ini di daerah pulau sebaru kecil Kepulauan Seribu terkait dengan bagaimana 69 warga negara Indonesia anak buah kapal dari Diamond Princess yang dinyatakan negatif covid-19 ketiba di tanah air Dan juga di Harian Tempo, ini juga headlinenya bagaimana Presiden Joko Widodo mengenakan sebuah masker dengan bagaimana inisiatif menangkal corona sengkapnya dalam headline surat kabar. Terima kasih. Sebagai infeksi virus mematikan tersebut, negara maju pun terus memperketat pengawasan atas pergerakan warganya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mengeluarkan instruksi Gubernur tentang peningkatan kewaspadan terhadap resiko penularan corona. Anies memerintahkan seluruh jajaran mendukung sosialisasi resiko penularan corona. Sementara itu, jurubicara Presiden Fajro Rahman mengatakan Presiden juga berfokus pada bidang kesehatan. Ia mengatakan Presiden mengajak seluruh rakyat menjaga kesehatan sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan. Ia mengatakan bahwa Presiden berharap rakyat dan pemerintah bergotong royong mencegah COVID-19. Itu terkait dengan bagaimana jumlah negara terjangkit ada 61 dan jumlah terjangkit corona sejauh ini mencapai 86.992. Kita beralih ke harian kompas ini terkait dengan bagaimana awas penipu digital. Kode Sandi sekali pakai untuk verifikasi atau one time password. Ini menjadi incara penipu di dunia digital untuk mencuri akun aplikasi percakapan ataupun juga layanan transportasi daring. Ini penipu digital yang mengincar akun aplikasi percakapan ataupun juga layanan transportasi daring yang dilengkapi dompet digital. Ini banyak ataupun juga masih banyak bergentayangan di Indonesia. Alih-alih menggunakan teknologi tinggi para penipu digital ini mengandalkan tipu daya. Ini untuk menguasai kode Sandi sekali pakai atau one time password atau OTP yang dikirimkan aplikator kepada pemegang akun dalam bertransaksi. Sepanjang Januari hingga Februari investigasi kompas mengungkapkan bahwa mudahnya modus pencurian akun, transportasi daring dan juga aplikasi percakapan seperti WhatsApp korban penipuan berasal dari berbagai kalangan. Ini juga terjadi terkait dengan bagaimana salah satu toko publik di tanah air terkait dengan bagaimana kartunya mungkin diindikasi juga terjadi penipuan. Dan kita harap sekali lagi masyarakat untuk terus waspada terkait dengan bagaimana ada SMS-SMS yang nantinya memudahkan Anda untuk bisa mengganti ataupun juga terkait dengan OTP password seperti itu ya. Dan tadi sudah kebacakan terkait dengan headline surat kabar di Tempo dan juga Kompas, kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan bagaimana antisipasi penyebaran virus corona di tanah air. Pastikan Anda tetap menyaksikan suara Parlemen Pagi. Membedah suatu rancangan undang-undang menggali informasi dari para pakar, masyarakat dan juga anggota Dewan terkait. Serta membahas urgensi, tujuan, manfaat dan tentunya proses pembahasan rancangan undang-undang. Bedah RUU hadir mewakili kepentingan publik mengenai rancangan undang-undang. Hadir setiap Rabu dan Jumat pukul 11.30 hanya di TVR Parlemen. Ya masih bersama saya Oke Abdul dalam suara Parlemen Pagi ini membahas kali ini di segmen kali ini kami akan membahas sekali dengan antisipasi penyebaran virus corona di tanah air dan hingga saat ini diketahui bahwa virus corona atau covid-19 ini belum juga meredah dan bahkan sudah menginfeksi banyak orang di berbagai negara. Ini beruntungnya sampai dengan detik ini belum ada kasus virus corona atau covid-19 di tanah air. Meskipun demikian Indonesia tetap waspada dan terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan melakukan, yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI. Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI Yusuf Kala mengatakan Indonesia harus selalu siap apabila virus corona masuk ke Indonesia. Dan untuk menghindarinya Yusuf Kala memberi solusi yaitu dengan menggunakan masker agar masyarakat lindungi dari kontak langsung. Dan sebenarnya seperti apa langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat mempunyai pemerintah dalam hal ini untuk mencegah datangnya virus corona ke tanah air. Kita akan menyaksikan tajuknya yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Tanah Air Kementerian Kesehatan harus memastikan Indonesia siap mengantisipasi potensi masuknya virus corona baru atau COVID-19. Karena saat ini penyebarannya meningkat drastis di beberapa negara. Saat ini, kasus virus corona di China menurun. Namun, di sejumlah negara justru mengalami peningkatan kasus infeksi dan kematian akibat virus ini. Sejumlah negara yang mengalami peningkatan di antaranya Korea Selatan, Jepang, Italia, dan Iran. Upaya apa yang harus disiapkan pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan infeksi corona di luar China ini? Upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain menyiagakan 100 rumah sakit yang telah ditunjuk. Rumah sakit-rumah sakit ini dilengkapi dengan segala sarana-prasarana dan kesiapan SDM. Selain itu, kantor kesehatan pelabuhan atau KKP baik darat, laut, maupun udara di 53 titik juga harus disiagakan. Terlebih yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pemerintah juga harus mempersiapkan pusat penelitian dan pengembangan atau puslitbang untuk mempelajari berbagai temuan. Selain itu, kesiapan daerah perbatasan dan turisme harus dipersiapkan dengan baik melalui koordinasi pusat dan daerah. Sehingga adanya seorang warga negara Jepang yang baru saja berkunjung ke Indonesia dan terinfeksi virus corona harus bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Karena sebelumnya, si turis berada di Shanghai. Bisa saja dia tertular di Shanghai. Tapi apakah dia telah menularkannya di Bali? Ini yang harus diperhatikan. Anda masih menyaksikan suara parlamen pagi dan seperti yang saya janjikan di suara parlamen pagi tadi terkait dengan bagaimana. Ini kita akan membahas topik utama antisipasi terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan di tengah-tengah kami sudah hadir Bapak Dr. H. Taufan Budi S. SPBS selaku profesional dan juga dokter spesialis pedas syarab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Pak dokter, ini kalau kita ketahui bagaimana ini mungkin saat ini masyarakat Indonesia mungkin masih merasa aman-aman saja terkait dengan penyebaran virus corona. Karena sampai detik ini belum dinyatakan virus corona atau COVID-19 ini ada di Indonesia. Tapi mungkin juga sebagian masyarakat ini khawatir sebenarnya pemerintah menutup-nutupi. Karena misalnya nantinya juga akan menjadi gempar kalau misalnya ternyata Indonesia bebas dari virus corona. Ini juga yang disangsikan sebenarnya bukan hanya masyarakat Indonesia. Tapi sebagian warga negara atau juga negara-negara asing seperti itu negara-negara maju bahwa WHO juga menyatakan bahwa jangan kepedean. Jangan ada negara yang kepedean karena tidak ada virus corona. Kalau menurut Pak dokter Tarufan sendiri, sejauh ini bagaimana nih Pak kalau Bapak melihat di kacamata Bapak sebagai seorang dokter? Ya, kalau saya melihat soal penyebaran, kenapa kok bisa menyebar seluruh dunia? Tentu saja karena ini mudahnya transportasi. Transportasi yang paling mudah tentu adalah pesawat terbang. Dengan adanya pesawat terbang maka orang yang terinfeksi dia bisa menyebarkan virus kemana-mana. Nah, yang celakanya adalah masa inkubasinya ini 2 sampai 24 hari. Awalnya kita berkirakan 2 sampai 14 hari, ternyata 2 sampai 24 hari. Jadi lebih dari yang sebenarnya diprediksi sejauh ini 14 hari seperti itu ya Pak? Betul, betul. Jadi, adanya menyatakan 2 sampai 24 hari sehingga ini akan menjadi bahaya buat kita. Kenapa? Karena pada waktu masa inkubasi tersebut itu bisa saja orang-orang itu belum punya gejala. Sehingga kalau belum ada gejalanya tentu tidak akan terdireksi oleh thermal scan. Dan memang dari virus ini sendiri juga hanya 87% yang menimbulkan gejala demam. Yang lainnya sisanya 13% tidak ada gejala demam. Sehingga ini yang juga akan menutupi siapa-siapa yang akan discan di bandara atau di pelabuhan. Jadi, dia bisa lewat. Kalau dia bisa lewat sehingga ini akan menjadi bahaya buat kita. Oke, kalau misalnya membahas terkadang dengan tadi masa inkubasinya berubah dari awal 2 hingga 14 hari menjadi 2 hingga 24 hari seperti itu. Sebenarnya berarti itu ada rentan waktu yang cukup panjang dari seseorang yang sebelumnya mungkin tidak merasakan gejala-gejala. Kan kalau bisa kita ketahui, ataupun koreksi, kalau misalnya saya salah Pak, kalau misalnya terkait dengan gejala corona ini terkait salah satunya flu, demam, kalaupun nantinya sudah mencapai masa-masa yang mungkin agak sedikit terdeteksi ini, ada fenomenia seperti itu, ataupun juga gejala sesak nafas. Betul. Terus, adakah yang mungkin yang perlu benar-benar kita sebagai masyarakat awam ketahui ini mungkin harus langsung ngecek ke rumah sakit atau ke dokter, seperti itu Pak? Ya, kalau gejalanya memang ada bersin-bersin, ada seperti orang-orang flu biasa saja, tapi memang ada kekhasan pada coronavirus ini, yaitu dia karena flu ini awalnya dari binatang. Jadi umumnya dulu katanya dari kelelawar, kelelawar, kalau SARS itu dari kelelawar ke luak, baru ke manusia, kemudian kalau MERS itu dari kelelawar kemudian ke onta, baru ke manusia, ini nggak sudah dari, bisa dari manusia ke manusia, jadi tidak harus melalui binatang. Nah, ini yang agak unik. Kenapa bisa demikian? Karena virus ini memaksa tubuh hosnya atau inangnya ini menjadi, suasananya menjadi berubah jadi asam, supaya dia bisa berkembang biak. Kalau tidak asam, dia tidak bisa berkembang biak. Nah, ini yang unik buat, apa namanya, flu khusus dari Wuhan ini. Nah, kalau ini memang terjadi pada kita, nah kita setiap kali kita merasa ada flu, tapi kalau kita tidak terpapar, kita nggak usah khawatir. Tapi kalau kita terpapar, nah kita patut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memerisakan diri. Untuk memerisakan lebih lanjut lagi. Dan juga tadi juga Bapak Dokter juga katakan bahwa sebenarnya ini virus corona ini lebih rentan, karena sudah bisa menularkan dari manusia ke manusia. Langkah-langkah pencegahan. Kalau misalnya ini juga membahas sekat dengan bagaimana mungkin banyak pengusaha-pengusaha masker atau juga video-video masker yang juga bagaimana, kan mungkin permintaan dari masker juga banyak seperti itu, Pak. Ada juga sekarang banyak muncul di lini masa atau juga sosial media terkait dengan bagaimana cara menggunakan masker yang benar atau juga ada masker yang palsu dan juga tidak palsu. Ini sebagai salah satu langkah preventif ya, Pak. Tapi juga ada ternyata kalaupun kita sehat, kita tidak perlu menggunakan masker. Kalau menurut Pak Dokter, sebenarnya apa soran yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat awam untuk mengantisipasi untuk bisa menjaga pengebaran virus corona? Apakah benar kalau misalnya orang sehat tidak perlu menggunakan masker? Ya, yang pertama doa. Jangan lupa. Sebelum usaha nomor satu adalah doa baru usaha. Nah, usaha yang kita penting adalah yang semua orang bisa lakukan kalau kita tidak punya masker adalah Pertama, kita cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Kalau bisa dengan sabun akan lebih bagus karena sabun atau jatuh terjen akan membunuh virus. Oke. Kemudian, orang atau ada yang bilang berwudu, lebih sering berwudu juga lebih bagus juga ya, itu masing-masing ya. Kemudian juga, jangan memegang muka ya, memegang muka. Kemudian, mengusap-musap setelah kita memegang. Karena apa? Pada waktu orang itu bersin, tidak semuanya langsung atau kita bicara begini Virus itu tidak semuanya langsung masuk dari manusia ke manusia, tapi ada juga yang jatuh. Karena gaya berat, dia akan jatuh ke permukaan. Nah, kalau kita pegang, kemudian kita mengusap muka kita, nah itu juga cara-cara penularan. Jadi, sebaiknya kita, apa, kalau kita habis pegang sesuatu, ya cuci tangan sebelum kita mengusap muka kita. Itu yang penting. Nah, yang lebih penting lagi, katanya pakai masker. Masker baik, baik kalau dipakai. Tapi ada masker juga macam-macam maskernya. Nah, yang paling penting adalah virus itu, COVID-19 ini akan menjangkiti orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi, kalau kita daya tahan tubuh kita bagus, kita makan bagus, segala macam bagus, itu kita akan terjaga. Tapi kalau daya tahan tubuh kita rendah, maka akan lebih mudah terinfeksi. Oleh karena itu, kalau kita pakai masker, masker itu nggak cuma jaga kita takut dari SARS virus ini, tapi juga untuk flu yang biasa. Kenapa? Kalau kita tidak flu, orang yang flu dibanding orang yang tidak flu, mana yang lebih rentan untuk terkena? Orang yang flu. Orang yang flu. Jadi, kita juga jaga jangan sampai flu juga. Oke. Kalau kita tidak flu, jadi kita tidak akan kemungkinan untuk superinfos sama virus ini juga akan lebih rendah. Jadi, sah-sah saja misalnya orang sehat menggunakan masker? Masker apa saja bisa. Jadi, karena masker kan ada N95, N99, segala macam. Tapi kalau kita nggak punya masker, orang-orang pakai cadar juga nggak jembat. Memang mungkin ini caranya Allah untuk menyadarkan kita, pakailah cadar. Kalau misalnya juga sebagai langkah satu pencegahan, tadi menggunakan masker, mencuci tangan, atau juga hand sanitizer, seperti itu ya Pak Bener. Tapi sebenarnya juga banyak juga mungkin masyarakat yang masih bingung sebenarnya penggunaan cara masker yang benar itu sebenarnya kan kalau masker-masker yang dijual di pasarnya itu kan ada berwarna hijau dan putih. Sebenarnya harus yang digunakan itu warna hijau atau warna putihnya, Pak. Karena ada beberapa pendapat terkait dengan bagiannya kalau yang pakai hijau atau puncuk harus dibalik ke warna putihnya. Atau seperti apa sih, Pak? Kalau Pak dokter melihat itu ada perbedaan atau apa? Yang putihnya menghadap ke dalam. Ya, yang putihnya menghadap ke dalam. Karena itu ada untuk kalau basah dia bisa meresap. Oke, seperti itu. Jadi mungkin bagi masyarakat yang selama ini menggunakan masker, ada yang dibalik mungkin karena sebagai informasinya bahwa harus dibalik dan mungkin yang putihnya di luar atau hijau yang di luar. Jadi kalau misalnya menurut saran dokter yang putihnya berada di dalam, seperti itu doknya. Ya, nanti pemisah nanti kita akan bahas dengan bagaimana yang antisipasi dari virus corona atau covid-19 dan jangan kemana-mana, tetap saksikan suara paling pagi. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Dapil Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya, Uki Abdo, dan juga Bapak Dokter Taufan. Pak Dokter, ini sebenarnya apa sih? Kenapa Indonesia bisa dengan percaya diri bahwa sejauh ini belum ada salah satu pun warga negara kita atau juga masyarakat kita yang terpapar virus corona? Nah, apakah kalau misalnya melihat dari bercandaan di masyarakat kita, Pak, karena kan kita juga mungkin virus corona ini takut masuk ke tanah air. Sekali misalnya bercanda-bercanda atau juga memes terkait dengan bagaimana virus corona ini enggan masuk ke tanah air. Kalau misalnya menurut Bapak, apakah ini pemerintah menutupi seperti itu, Pak? Ataupun juga apa yang bisa Bapak kasih kita gambaran terkait dengan bagaimana virus corona belum bisa masuk ke tanah air? Kalau warga negara yang sudah kena virus corona, kalau nggak salah, itu di Singapura sudah ada satu orang dan sudah sembuh. Dan yang di Diamond, itu juga ada tiga orang WNI. Tapi kalau yang di tanah air ini, memang belum dinyatakan positif. Contohnya yang di Semarang itu juga dinyatakan ternyata H1N1, kemudian warga negara Jepang ke sini, kemudian Indonesia kemudian balik lagi ke Jepang dan dinyatakan positif. Ternyata dia juga belum dinyatakan, di Indonesia belum dinyatakan ada. Nah, alangkah baiknya apabila pemerintah itu memeriksa. Nah, memang ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, ada orang-orang itu yang dianggap sebagai orang-orang yang masuk dalam pantauan. Yaitu orang-orang yang flu-flu, ada pneumonia, tapi dia tidak punya faktor risiko. Tapi nggak ada orang-orang yang masuk dalam pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta terakhir, ya Pak? Saya katakan bagaimana statementnya beliau bahwa ada sebenarnya berapa ratus pemerintah yang sedang diawasi. Ya, jadi ada yang dipantau, ada yang diawasi. Bedanya itu apa, Pak? Jadi kalau yang dipantau, ya kita lihat dari jarak jauh dulu, karena kita pantau. Kenapa? Karena dia nggak ada faktor risikonya, nggak ada. Dia ada flu, ada segala macam, tapi tidak ada, misalnya tidak ada terpapar, dia tidak pernah ke Cina atau tidak pernah pulang dari Cina atau dari daerah-daerah yang sudah positif. Kemudian juga dia bukan sebagai petugas kesehatan yang melayani. Kalau dia kriteria-kriteria yang tadi ini ada, maka dia akan masuk ke kategori yang kedua, yaitu diawasi pengawasan. Tapi kalau yang tadi juga Bapak katakan, sebenarnya ada salah satu warga negara Jepang yang baru saja berkunjung ke Indonesia, tapi akhirnya kembali ke Jepang, dan positif terkena COVID-19, tapi belum diketahui juga sebenarnya kemana warga negara Jepang tersebut berkunjung ke tanah air. Itu mungkin apa yang bisa Bapak lihat, ini sebenarnya kok bisa ada warga negara Jepang abis berkunjung ke Indonesia, terus terkena COVID-19, seperti itu Pak? Kalau beritanya beliau mengunjungi atau ikut membantu ke tempat Panti Jompo. Oke. Jadi yang di tempat Panti Jompo tersebut baiknya, alangkah baiknya apabila pemerintah aktif mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terpapar. Kemudian pada orang-orang yang di Panti Jompo tersebut, baiknya juga menyadari, oh saya ini terpapar, sehingga saya harus memeriksakan diri. Karena apa? Jangankan untuk diri sendiri, karena Anda juga bisa membahayakan anak keluarga. Anak maupun istri di rumah juga akan bahaya, karena kita merasa terpapar. Jadi kita sendiri harus merasa sadar bahwa saya bisa membahayakan orang lain, termasuk keluarga terutama. Jadi kalau saya merasa terpapar, saya harus memeriksakan diri. Nah ini, kesadaran ini yang perlu ada pada masyarakat. Kesadaran yang perlu ada. Kalau misalnya juga melihat, apakah, tapi kalau misalnya ini, apakah Indonesia sudah siap ataupun juga mulai dari tenaga medis, maupun juga alat untuk mendeteksi dari virus corona, apakah sudah siap Pak sejauh ini? Kalau yang ada adalah memang sudah dipasang thermal scan. Thermal scan ada di semua bandara dan maupun pelabuhan. Efektif kah menurut Bapak? Tadi saya katakan tidak begitu efektif. Yang kedua, sudah ada pedomannya. Nah, untuk pedoman ini tentu perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Karena juga seperti Pak Hermawan Susanto itu mengatakan bahwa dia ahli, apa namanya, seorang ahli pakar di dalam epidemiologi, kesehatan masyarakat. Dia menyatakan bahwa untuk isolasi di Indonesia, dia juga pakar di perumah sakitan. Dia menyatakan, isolasi di rumah sakit-rumah sakit Indonesia ini belum membadai. Belum membadai. Untuk kalau ada terjadi outbreak. Oke. Ya, tapi kalau kita bisa meredam supaya dia tidak masuk, nah itulah yang paling penting. Itu yang paling penting. Tapi juga sebenarnya melihat bagaimana nih warga negara Cina ini menjadi salah satu penyumbang devisa negara dari industri pariwisata. Kalau misalnya kita melihat bagaimana juga mungkin di Bali nanti akan ada dampaknya. Kalau misalnya melihat di sini, apakah, tapi kalau misalnya Bapak, nih saya sebagai seuzonen sama pemerintah, apakah ini menutupi atau memang benar masih belum ada ya Pak? Kalau saat ini yang dinyatakan positif memang belum ada. Dia nyatakan positif belum ada. Tapi yang tidak terpantau mungkin banyak juga. Kenapa? Karena kita akan lebih baik kalau kita benar-benar kita tutup. Supaya itu tidak masuk ke Indonesia. Sebenarnya kalau sudah masuk ke Indonesia akan susah. Kenapa? Pertama tadi saya katakan dari pakar sendiri menyatakan bahwa untuk isolasi kita belum bisa. Isolasi di rumah sakit saja belum bisa. Apalagi kalau bangsa kita ini untuk dikarantina seperti di Cina tersebut. Jadi masing-masing harus di rumah. Nah ini apakah bangsa kita bisa apa tidak? Tapi memang perlu kita menyadari bahwa dengan adanya seperti ini, selain tadi proteksi diri, maka yang tidak kalah penting untuk ibu-ibu. Terutama kalau tidak perlu ya ngapain pergi ke mal, ngapain kita ke pasar. Jadi seperlunya saja. Jadi kita hindari tempat-tempat publik, seperti pasar, mal, segala macam. Kalau kita tidak perlu nggak usah datang. Oke, jadi saya juga mengkritisi dengan bagaimana ini langkah pemerintah untuk melakukan preventif pencegahan dari virus corona ini kan. Misalnya mungkin beberapa negara maju melakukan penelitian untuk mencari vaksin seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sebagai, apakah sudah tepat nih kalau misalnya pemerintah malah mengundang influencer ataupun juga public figure untuk akhirnya bisa memberikan informasi bahwa Indonesia masih aman dan juga tidak ada virus corona untuk akhirnya masih bisa membangkitkan dengan industri pariwisata kita, Pak? Justru mestinya kita menyadari dengan adanya virus corona ini, kita harus menyadari bahwa kepentingan masyarakat Indonesia itu lebih penting. Oke. Jadi jiwa satu jiwa itu nilainya tinggi sekali. Sehingga untuk apa kita punya pariwisata? Kalau kita justru akan mengundang, untuk apa kita punya uang banyak? Kalau itu akan mengundang kematian buat warga negara kita. Jadi ini yang harus menjadi tolak ukur kita, tolak ukur pemerintah. Jadi lindungi dulu bangsa Indonesia. Karena pada waktu beliau disumpah juga menyatakan bahwa akan melindungi bangsa dan negara. Ada bangsa nih, nggak cuma negaranya aja. Ya mungkin juga perlu diiniin, terkait dengan bagiannya mungkin bukan Indonesia saja nih, mungkin yang akan mengalami ketelambatan di ekonomi karena virus corona ini. Mungkin terakhir sekali lagi, Pak, boleh Bapak informasikan cara pencegahan bagaimana untuk akhirnya bisa menghindari virus corona bagi masyarakat awam untuk hal-hal yang mudah dilakukan di rumah ataupun juga yang akan dilakukan misalnya masyarakat yang sering atau juga melakukan aktivitas banyak seperti itu, Pak. Silahkan, Pak. Ya tadi kata-kata, yang pertama adalah doa. Yang kedua, menghindari sedapat mungkin kalau tidak perlu kita ke tempat-tempat umum seperti pasar, mall, segala macam, ya dikurangin. Jadi kalau kita tidak perlu, ya kita nggak usah datang ke sana. Nah, kemudian dibatasi lah. Kemudian kalau kita ke tempat kesehatan, misalnya pergi ke dokter yang flu atau yang segala macam, ya kita pakai masker. Kemudian juga tenaga kesehatan sendiri maupun tenaga-tenaga di bandara, ya sebaiknya sudah memakai alat protesi diri. Karena mereka ya orang-orang yang rentan. Kalau mereka rentan, nanti suatu saat dia bisa mendularkan pada orang-orang yang lain. Kemudian pada perlindungan diri sendiri itu pertama kita tentu sering cuci tangan. Kalau yang muslim mungkin lebih banyak sholat, banyak wudhu dulu. Kemudian juga pakai masker. Masker apa saja pakai, karena kita saat ini masker sedang terbatas. Masker apa saja pakai, kalau yang pakai cadar, pakailah cadarnya. Jadi masalah yang penting sudah membatasi, jangan sampai kita flu. Kenapa? Jangan sampai mendapat superimpose. Kemudian juga karena virus ini unik, yaitu membuat inangnya menjadi asam, maka yang paling penting juga buat kita adalah banyak minum. Sedapat mungkin kalau bisa minumnya itu air yang alkali. Nah, kita tahu bahwa air zam-zam itu sifatnya alkali dan bisa membunuh macam-macam termasuk sel kanker. Nah, ini juga kalau dia alkali, maka tubuh itu akan jadi alkali. Kalau tubuh itu akan jadi alkali, maka virus ini tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang biak dalam tubuh kita. Jadi air zam-zam maupun air, sekarang banyak yang jual air kemasan yang alkali, macam-macam mereknya, saya nggak ingin disebutkan, itu juga bisa dipakai. Kemudian antivirus, antivirus itu sudah ditemukan, sudah ada banyak antivirus, ada seperti Fafipiravir, itu ada di Cina. Kemudian ada yang herbal, yang herbal ini beberapa orang menyatakan seperti bawang putih maupun dari Surabaya, ada yang menyatakan bahwa, seorang ahli di Surabaya, seorang profesor menyatakan bahwa, memakai sejat yang ada kurkumin. Jadi misalnya kurkuma, jahe, kurkuma itu temulawak, jahe, kunyit, itu bisa dipakai. Jadi untuk mengurangi, jadi sedapat mungkin kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi jangan panik. Oke, jangan panik, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, mungkin juga olahraga, makan teratur. Kurangi, tadi aktivitas seperti biasa, tapi kurangi ke tempat-tempat yang... Kurangi ke tempat-tempat yang mungkin nanti akan bisa berkumpul banyak-banyak orang, karena kita tidak tahu, misalnya warga negara Indonesia sudah berkunjung ke negara epidemik, seperti salah satu yang bukan. Terima kasih sekali lagi Bapak Dokter H. Taufan Budi S. SPBS, selaku profesional, dan juga dokter spesialis bedah syarab, sudah hadir di Suara Apalemen Pagi untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana antisipasi dari penyebaran virus corona. Dan demikianlah Suara Apalemen Pagi, edisi hari ini Senin 2 Barat 2020. Pastinya saya Uki Abdul, setelah seluruh kerabat kerja yang bertugas, pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa selamat pagi. Terima kasih. Sampai jumpa selamat pagi. 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 Sampai jumpa selamat pagi.